Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menghimbau agar pos pelayanan terpadu pos Yandu dapat memberikan pelayanan maksimal dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat agar pencegahan gizi buruk di seluruh kabupaten kota se-provinsi Papua Barat dapat teratasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Oto Parurongan, terkait adanya temuan kasus gizi buruk di Distrik Manokwari Utara. Oto mengatakan peran pos pelayanan terpadu pos Yandu di setiap daerah harus berjalan rutin sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat dipantau dengan baik mengingat gizi buruk berpotensi terjadi di setiap daerah apabila kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Untuk mencegah terjadinya gizi buruk di tengah masyarakat dibutuhkan pemahaman terkait kesehatan masyarakat dan juga tenaga kesehatan yang berada di daerah tersebut. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah terkait bahan pangan, serta setiap keluarga di lingkungan masyarakat harus memanfaatkan pos Yandu. Sebab melalui pos Yandu, ibu hamil, bayi dan anak dapat dipantau bagaimana perkembangan gizi mereka. Yang pertama bahwa bahan pangan itu mesti ada di keluarga, supaya menjadi sumber gizi, bahan makanan itu mesti ada di keluarga, bagaimanapun keluarga harus berusaha untuk menyiapkan makanan. Tugas dan tanggung jawab kalau tidak ada kan banyak sektor yang berperan di situ. Hasil akhirnya itu bahwa kesehatan, tetapi untuk penyiapan bahan makanan di keluarga itu kan ada sektor-sektor lain, banyak sektor yang berperan di situ. Jangan sampai jatuh ke dalam kesehatan. Memanfaatkan pos Yandu, pos pelayanan terbaru supaya bayi, balita, ibu hamil bisa dipantau dengan pos Yandu. Lebih lanjut, Oto mengatakan meskipun dirinya belum mengetahui besaran anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan Papua Barat, namun di tahun 2018 ini mereka akan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Papua Barat. Melalui beberapa program seperti pelayanan kesehatan, pelayanan penyakit menular, gizi, dan juga melanjutkan pembangunan rumah sakit Provinsi Papua Barat. Jadi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan di 2018, tetap pelayanan kesehatan, penyakit menular, kemudian gizi, kemudian melanjutkan pembangunan rumah sakit. Kasus gizi buruk yang terjadi di Distrik Manokwari Utara diharapkan tidak terulang kembali, sebab dana yang diperuntukkan bagi kesehatan sangat besar. Jimmy Tabisu mengabarkan. Pemirsa informasi menular iklimnya akan kami hadirkan usai jidai iklim berikut ini, tetaplah bersama kami di Kasuari News.